Intro Halo teman-teman semua selamat berjumpa kembali di channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal paizin mohon maaf lahir dan batin Selamat hari raya idul fitri buat teman-teman yang merayakannya Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu Cara atau praktek setengah kupling Sistem setengah kupling itu adalah sesuatu hal yang wajib untuk mobil manual Jadi teman-teman harus bisa menguasainya Lalu kapan prakteknya atau kapan kita akan menggunakan sistem setengah kupling Sistem setengah kupling yaitu akan dipraktekan atau akan kita gunakan ketika Satu yaitu ketika kita akan memulai berjalan Otomatis kita menggunakan sistem setengah kupling terlebih dahulu Kemudian yang kedua ketika kita di kemacetan Itu pasti kita akan menggunakan sistem setengah kupling Kemudian selanjutnya yaitu ketika ada polisi tidur Disitu kita akan menggunakan sistem setengah kupling Dan yang tak kalah penting yaitu ketika kita merayak di kemacetan Pada saat jalanan menanjak Itu adalah Kita akan menggunakan sistem setengah kupling Jadi biar tidak mati Biar mobil tidak loncat Kita harus menggunakan sistem setengah kupling Jadi sistem setengah kupling itu adalah hal yang krusial buat mobil manual Oke teman-teman Itu tadi teorinya seperti itu Jadi untuk mobil manual Kira-kira gambarnya seperti itu Semoga bisa dipahami buat teman-teman Selanjutnya kita akan langsung ke prakteknya Silahkan teman-teman perhatikan Biar bisa dipraktekkan Jika suatu saat akan belajar mengemudi Oke teman-teman Yang pertama ketika kita akan mulai berjalan Yang pertama kita gigi masukkan lagi satu Kupling injak sampai mentok Kemudian kita gunakan setengah kupling terlebih dahulu Selama putaran mesin belum stabil Kemudian jika putaran mesin sudah stabil Kita bisa melepas kuplingnya Selanjutnya yaitu ketika kita sedang berada Dikemacetan ataupun dibelokkan Dan kemudian ketika kita akan menuju jalur utama Kita juga menggunakan sistem setengah kupling Jadi sistem setengah kupling itu adalah sesuatu hal yang wajib Dikuasai untuk mobil manual Jadi silahkan perhatikan teman-teman Biar bisa mempraktekannya Oke selanjutnya teman-teman ketika kita sedang berada di kemacetan Kita juga menggunakan setengah kupling Terutama ketika berada di tanjakan dan juga macet Itu kita menggunakan UB1 Kemudian sebelumnya kita injak dulu kuplingnya sampai mentok Kemudian disini kita menggunakan sistem setengah kupling Dibarengi dengan diturunkannya rem tangan Biar tidak mundur Jadi setengah kupling disini Sangat penting yaitu ketika kemacetan Ketika jalan menanjak juga macet Ketika polisi tidur juga ketika kita berbelok Dan ketika kita akan memasuki Jalur utama ketika dari Bisa dari gang bisa dari jalan kecil Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman Demikian tutorial kali ini Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua Kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan Jangan lupa like dan komennya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!